yang baru saja dilantik oleh Presiden. Terutama kementerian-kementerian yang dipisahkan dari kementerian sebelumnya atau kementerian baru atau kementerian yang nomenklaturnya ditambah. Sehingga kemudian penambahan nomenklatur tersebut memiliki konsekuensi pada penambahan struktur, birokrasi, dan itu semua tidak ada waktu bagi kita untuk kemudian kita berlambat-lambat karena seluruh menteri memiliki target kerja yang harus disupport oleh seluruh birokrasi. Komitmen pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI siap kapanpun dibutuhkan sesuai dengan kewenangan kami untuk kita menghadirkan kebijakan yang cepat tentu sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada. Ambil contoh misalnya, jika ada rancangan undang-undang yang dibutuhkan untuk dihadirkan dalam rangka mengisi kebutuhan tersebut, kami membuka ruang untuk kemudian kita segera membahasnya. Kami juga berharap kepada Bu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh pimpinan lembaga yang lain untuk bisa menyesuaikan cara kerja yang cepat ini. Kami berharap ada fast track regulation pada level Anda semua agar kemudian kebijakan Presiden Prabowo Subianto bisa kita dukung sepenuh-penuhnya sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Saudari Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terlebih dahulu untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan rencana program Satu Sari Kementerian Panerbe didahului dengan perkenalan. Cukup Ibu yang memperkenalkan Pak Wamen dan seluruh pejabat Eselon I, Eselon II mohon maaf, tidak perlu diperkenalkan. Cukup nanti catatannya disampaikan kepada kami dan para anggota sekalian boleh bersama-sama nomor WA dan tupoksinya agar mudah dalam korespondensi. Saya persilahkan kepada Bu Menteri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan pantun, Pak Ketua. Ini sudah menjadi kebiasaan sebelum saya memperkenalkan diri. Silaturahmi ke rumah Pak Camat. Hati senang disambut hangat. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat, selalu semangat melayani masyarakat. Duduk santai menonton drama sambil makan buah delima. PAN-RB dan DPR bekerjasama demi masyarakat kita tercinta. Yang saya hormati tentunya Ketua dan Wakil Ketua Komisi II, para anggota Komisi II DPR RI, PLT Kepala LAN, PLT Kepala PKN, PLT Andri, kemudian juga Ketua Ombudsman dan Jajaran, serta hadirin semua. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada seluruh anggota Komisi II, karena pada hari ini ternyata saya adalah Menteri pertama yang dipanggil oleh Komisi II. Dan ini membuat kami bangga atas perhatian dari Bapak dan Ibu Komisi II, karena banyak sekali PR yang akan kita kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rini Widiantini, mungkin ada Bapak dan Ibu yang dulu lama di Komisi II mengenal saya, dulu sebelum ini saya adalah Sekretaris Kementerian PAN-RB, yang memang menjadi mitra Bapak dan Ibu di dalam isu-isu yang terkait dengan PAN-RB dan Pak Buyuban. Kemudian, Alhamdulillah, dan ini sekarang saya juga dipercaya oleh Bapak Presiden untuk membantu beliau sebagai Menteri PAN-RB, dan saya juga tetap dibantu dengan tim yang saat ini hadir semua, Pak Ketua. Jadi, saya mengikuti kebiasaan Pak Anas sebelumnya, yang memang selalu meminta kami datang seluruh lengkap apabila kita harus berdialog dengan Komisi II, karena banyak-banyak isu yang disampaikan. Jadi, mungkin izin kalau boleh berdiri ya, Pak. Saya ingin memperkenalkan, pertama, Bapak Uwamen kami, Bapak Dr. Andes Purwadi. Silahkan, Pak, berdiri. Kemudian, Deputi Bidang Reformasi Birokasi dan Akutabilitas, Prof. Elwan Agus. Beliau adalah sebelumnya dosen dekan di Fakultas Fisip di UGM. Saat ini merangkap sebagai PLT Sesmen. Kemudian, yang kedua, Ibu Nani Murwati, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Saat ini, Ibu Nani inilah yang paling sibuk untuk membereskan organisasi kementerian dan lembaga. Berikutnya adalah Bapak Aba Subagja. Beliau adalah PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia yang juga merangkap sebagai staff ahli bidang politik dan hukum. Yang terakhir, ini kami transfer dari BKN, Pak. Jadi, baru diangkat, belum satu bulan ya, Pak Otto. Jadi, Bapak Dr. Otto Kuswandaru yang menjabat sebagai Deputi Bidang Palingan Publik. Jadi, Pak Otto ini sebetulnya orang Mempan juga. Jadi, kami tarik lagi, Pak, ke Mempan untuk membantu kami. Bapak-Ibu sekalian, sebagai perkenalan tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan area yang menjadi fokus utama reformasi kita. Karena Mempan memang diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayaguran aparatu negara dan reformasi birokrasi dengan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan analisis, serta evaluasi untuk pelaporan. Jadi, ruang lingkupnya Kementerian PAN-RB itu dari mulai tingkat kementerian hingga masyarakat. Jadi, memang sebetulnya stakeholder-nya Kementerian PAN-RB itu adalah para ASN. Tapi ASN itulah yang nanti menjadi ujung tombak di dalam pelayanan kepada masyarakat. Bapak-Ibu, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal program yang memang akan menjadi fokus dari Kementerian PAN-RB. Tentu saja kami tetap melaksanakan beberapa program yang sudah dicanangkan di dalam RPJMN, yaitu tentang reformasi birokrasi tematik, masih tetap fokus kepada penanggulangan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi, dan pengolahan sumber daya hidrisasi, serta percepatan protes Presiden. Dan ini tentunya merupakan reformasi birokrasi tematik yang difokuskan kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena tadi sudah ditanyakan mengenai program 100 hari, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, dan kami sudah menyiapkan cukup lengkap aparan yang sudah disiapkan, tapi karena waktunya mungkin kami tidak akan terlalu lama untuk menyampaikan, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa anggaran sebelumnya 100 hari yang disampaikan, mungkin ke serai 36, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saat ini Kementerian Pan-RB mendapatkan anggaran untuk tahun 2025 nanti sekitar Rp392.980.127.000. Jadi ini gambaran untuk tahun 2025, ya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kami juga ingin menginformasikan bahwa untuk program 100 hari, kami pertama ada tiga prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan untuk Kabinet Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penetapan sistem akutabilitas kinerja atau SAKP yang menjadi basis Kementerian dan Lembaga untuk mencapai pembangunan nasional atau share outcome dan iku nasional. Yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Untuk program pertama, Bapak dan Ibu yang kami hormati, susunan Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih tahun 2024 itu terdapat 48 kementerian. 48 kementerian dengan rincian 7 menteri koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomor keratut dan atau pergeseran tugas serta dua kementerian yang hanya mengalami perubahan nomor keratut. Dan ini tentunya kami akan menyampaikan roadmap penataan kelembagaan pengisian ASN. Ada beberapa daftar yang kementerian yang memang perlu dikoordinasikan jadi nanti kami akan bergerak. Jadi langkah-langkah penataannya saat ini sudah posisi seluruh rancangan peraturan presiden sudah ada di meja Bapak Presiden. Jadi dengan target pada November itu sudah selesai seluruh-seluruh pembahasan struktur organisasi dan tata kerja yang tahap kedua. Jadi kemudian juga demikian juga bersamaan kita juga menyiapkan sumber daya manusianya. Ada tiga instrumen hukum yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dari fungsi dari Kementerian Kabinet Merah Putih ini adalah yang pertama adalah Kepres nomor 133 tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara kemudian Kepres nomor 39 tahun 2024 itu yang disering kita katakan sebagai Kepres transisi seperti yang diketahui Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini banyak sekali pertukaran-pertukaran atau perpindahan-perpindahan dan pepecahan daripada fungsi-fungsi yang ada di Kementerian dan Lembaga sehingga kita susun PPRS nomor 139 tahun 2024 dan sudah ditanah tangani. Kemudian juga sudah kita ditanah tangani oleh Bapak Presiden mengenai PPRS yang berkaitan dengan pendoman organisasi untuk Kementerian wakil termasuk di dalamnya wakil menteri, sah khusus, dan lain-lainnya termasuk juga terkait dengan jabatan dan pengangkatan. Nah beberapa muatan yang paling krusial itu adalah di dalam PPRS 139 tahun 2024 karena disinilah dengan dalam PPRS inilah terjadi pertukaran-pertukaran di dalam fungsi-fungsi dari Kementerian. Ketentuan, ketentuannya mengenai substansinya adalah penataannya sebagaimana yang tertera di dalam paparan dari mulai pemecahan substansi penggabungan dan lain sebagainya termasuk bagaimana kita membagi sumber daya manusia yang menduduki jabatan dengan catatan bahwa sumber daya manusia yang saat ini menjabat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian penggunaan sumber daya manusia saja nanti kita sudah mengeluarkan juga permen PAN terkait dengan penggunaan sumber daya manusia kemudian juga kebelangsungan dari penghasilan pada pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai yang bersangkutan. Jadi bagi pegawai yang pada KL tidak berubah memang kata tetap menjalankan, menerima penghasilan tapi KL yang berpindah menerima penghasilan sesuai dengan Kementerian dan Lembaga aslinya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati protes kedua adalah penetapan mengenai sistem pemerintah sistem akutabilitas kinerja pemerintah yang akan berbasis Kementerian dan Lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional. Untuk mendorong RBI yang lebih berdampak Bapak dan Ibu sekalian perlu kiranya kita memperhatikan perubahan paradigma dari orientasi output menjadi orientasi outcome jadi diberdasarkan kriteria yang nyata yang dihasilkan. Nah arahan yang Bapak Presiden kepada kami adalah bahwa setiap rupiah yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah tentunya harus berdampak kepada masyarakat sehingga saat ini yang kita kembangkan SAKIP itu dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran. Kami melihat bahwa sebetulnya setiap instansi itu seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian proses pembangunan. Misalnya kita memberikan contoh untuk pengatasan kemiskinan itu tidak hanya satu instansi saja Bapak dan Ibu sekalian tetapi juga menjadi fokus kinerja dari masing-masing kementerian. Oleh karena itu untuk program peratus hari kami memprakarsai kebijakan sistem pemerintah akutabilitas kinerja pemerintah atau SAKP dan karena melalui SAKP tentunya akan terwujud keselarasan kinerja antar kementerian lembaga dan PMDA dalam mencapai pembangunan nasional sehingga tercipta keterpaduan kinerja antar K dan PMDA. Selanjutnya yang terakhir ini yang mungkin menjadi tindak lanjut atau lanjutan dari yang kita lakukan pada periode sebelumnya yaitu penataan tenaga non-ASN karena Undang-Undang Nomor 20 sudah mengamanatkan pada akhir Desember penataan non-ASN ini akan perlu segera diselesaikan. Penataan non-ASN ini tentunya sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya kemudian juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non-ASN kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN dan mendorong tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2024 serta dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN tahun 2024. Mungkin ini juga kami melanjutkan program yang lama yang harus kita selesaikan mungkin Pak Madani masih ingat mungkin ya Pak Madani kaitannya kita punya guiding principle bahwa arahan pada saat itu adalah kita menghindari PHK massal dengan tidak mengurangi pendapatan saat ini kemudian juga menghindari pembekakan anggaran serta sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian saat ini tahun 2024 pemerintah telah menetapkan kebutuhan CASN sebanyak 2,3 juta dari jumlah tersebut baik intansi pemerintah dan pusat telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 instansi dan tindak lanjutnya Kementerian Kemenpan tentu saja akan berkoordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi tenaga non-ASN ini tentunya akan kita upayakan selesai pada tahun ini dan seleksi PPK untuk tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN nanti akan terdapat mekanisme dan prioritas serta kriteria untuk pelamar pelamarnya jadi formasi ini Bapak dan Ibu ini 100% untuk tenaga non-ASN jadi untuk P3K ini memang diperuntukkan untuk tenaga non-ASN jadi ini sesuai dengan sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi 2 adalah yang berdasarkan data di BKN saat ini seleksi P3K sudah berlangsung Bapak dan Ibu sekalian dan sudah sampai pada seleksi administrasi itu kira-kira ada tiga hal yang Bapak dan Ibu sekalian apa namanya program-program satu sehari yang harus kami lakukan utamanya memang yang sudah kami sampaikan komitmen untuk diselesaikan di akhir tahun terutama penyelesaian tenaga non-ASN dan juga penyelesaian bagaimana mekanisme organisasi untuk kementerian dan lembaga karena semuanya menunggu organisasi kementerian yang baru semuanya menunggu dan kita terus bergerak terus bersama-sama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk dan Menteri Bapak Penas untuk penyelesaian terhadap organisasi dari kementerian lembaga sementara demikian pimpinan dan anggota komisi 2 yang kami hormati mengakhiri penjelasan kami tentu saja kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih terima kasih